Intro Mahatva Media Indonesia, Bogor, pemandangan miris terjadi di Sekolah Dasar SD02, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Pasalnya, sejak adanya pembangunan atau penambahan kelas di SDN 02, Desa Bojong Nangka, siswa belajar tanpa menggunakan meja dan kursi. Proses pembelajaran yang standar pada umumnya tentu memakai fasilitas meja dan kursi, dan ruangan yang nyaman bagi para peserta pendidik. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi puluhan murid di SDN 02 tersebut. Temuan awak media Mahatva Media Indonesia.com di lokasi, ada kelas yang tak memiliki meja dan kursi. Saat belajar, para siswa, siswi hanya menggunakan tikar karpet dalam menjalani proses pembelajaran. Dengan adanya kejadian seperti ini, para orang tua siswa meneluhkan dengan cara belajar seperti ini. Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia, melaporkan. Pertama-tama memang itu ada ide dari sekolah untuk memanfaatkan ruangan yang kosong, ruangan yang belum ada bangkunya. Itu dimanfaatkan supaya kita itu bisa belajar dan untuk menghemat waktu. Maka dari itu saya menghimbau kepada orang tua dan memberikan dulu pilihan istilahnya. Mau tidak kalau anak-anaknya itu belajar dengan cara lesehan. Nah tetapi kan orang tuanya keberatan, takut anak itu sakit, masuk angin. Kalau seperti itu bagaimana solusinya? Kata orang tua, katanya bagaimana kalau kita memakai karpet? Om Nangka, silakan, itu kata saya. Silakan kalau memang maunya ibu-ibu, seperti itu supaya kita tetap belajar. Supaya ruangan ini tidak mubajir, tidak dipakai. Jadi pulangnya pun lebih cepat. Karena sehingga kan sekarang ini dipakai untuk ruangan kelas 2 dan kelas 3. Jadi kelas 3 dan kelas 4 biasanya siang, sekarang pulangnya itu sekitar jam setengah tiga. Mungkin ya sampai saat ini untuk ajuan mobiler ini, untuk yang tahun 2023 kita sudah ajukan pada Musreinbang tahun 2022. Dan juga untuk yang nanti, untuk yang akan datang tahun 2024 sudah kita ajukan juga waktu Musreinbang kemarin, sekarang tahun 2023. Kemungkinan kita hanya tinggal menunggu, tinggal menunggu bantuan itu datang. Begitu Pak. Harapan kami ya mungkin semua sekolah juga sama ya. Begitu ada kita keinginan atau kebutuhan, ingin segera direalisasikan.